Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya Mugiti Channel Selamat sore, selamat beristirahat kepada Sahabat-sahabat Mugiti Channel Oke, disini seperti biasa Kita mencoba untuk sharing kepada sahabat-sahabat Karena kemarin di tanggal 8 Perdana Menteri Malaysia Telah memberi lampu hijau Untuk pembukaan sempadan Jadi untuk yang akan datang Malaysia akan membuka sempadannya Ataupun membuka perbatasannya Untuk orang luar akan masuk Ataupun juga orang Malaysia Akan keluar tanpa sebarang syarat Oke, jadi di dalam video itu Saya mendapatkan 5 poin yang telah Disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Di antara salah satunya adalah Negara Malaysia akan berubah Ke fasa endemik Seawal 1 April 2022 Karena di saat ini masih pandemi lagi Jadi untuk di 1 April yang akan datang Malaysia akan beralih fasa Dari pandemik menjadi ke endemik Jadi untuk itu poin yang pertama Dan untuk poin yang kedua Kerajaan Malaysia memutuskan Untuk membuka sempadan Negara ini dibuka di 1 April 2022 Jadi untuk sempadan yang di saat ini Masih ditutup Untuk setelah di 1 April yang akan datang Sudah dibuka Jadi untuk yang mau melancong Ataupun yang mau jalan-jalan Perwisata ke negara Malaysia Pastinya akan lebih mudah Dan untuk poin yang ketiga Rakyat Malaysia dibenarkan keluar masuk negara Tanpa memohon My Travel Pass Kalau untuk di saat ini Bagi rakyat Malaysia yang akan keluar negara disitu Diharuskan memohon My Travel Pass terlebih dahulu Karena di saat ini juga Masih banyak sekali negara-negara di luar Masih belum membuka sempadan lagi Dan begitu juga untuk rakyat yang dari luar negara Contoh dari Indonesia yang mau masuk Pastinya juga sudah tidak diperlukan lagi Untuk memohon My Travel Pass Karena untuk yang sebelum-sebelum ini Bagi sahabat-sahabat yang ada di Indonesia Kalau ada urusan yang sangat mustahak Disitu harus melalui permohonan My Travel Pass Kecuali untuk sahabat-sahabat di saat ini Yang ada permit kerja Kalau mau masuk sudah tidak perlu Memohon My Travel Pass lagi Dan disitu ada ketentuan Yaitu harus menginstal aplikasi My Sejahtera Dan juga harus mengisi formulir sebelum keberangkatan Itu di aplikasi My Sejahtera ada Oke dan untuk yang poin keempat Bagi seseorang yang datang dari luar negara Ataupun orang luar negara Mau masuk ke Malaysia Setelah border nanti dibuka Disitu sudah tidak perlu karantina lagi Melainkan syaratnya yaitu Sebelum terbang kurang 2 hari Harus membuat swab PCR Dan nanti ketika di kedatangan Selama 24 jam disitu Diharuskan membuat swab antigen Yang penting kurang dari 24 jam Dan itu bisa dibuat di bandara Kedatangan Ataupun juga bisa dibuat di luar bandara Yang pastinya nanti untuk hal ini Selalunya akan di update Dimasukkan ke dalam sistem My Sejahtera Itu untuk poin yang keempat Oke dan untuk yang poin kelima Bagi negara yang masih menuntup sepadan lagi Rakyat Malaysia Ataupun nanti warga Indonesia Bisa melakukan VTL Tapi untuk VTL ini Di saat ini yang berjalan Hanyalah Singapura-Malaysia Ataupun juga Malaysia-Singapura Dan kerajaan Malaysia Juga sudah bercadang Untuk bekerja sama dengan Thailand, Brunei Dan Indonesia Untuk menjalankan VTL Ke dua-dua negara tersebut Pastinya ya kalau Melalui VTL ini Lebih mudah dengan catatan Seseorang itu Sudah komplit vaksin Ataupun sudah poster Dan semoga yang akan datang Setelah border ini buka Untuk sahabat-sahabat kita Yang mau berwisata ke Malaysia Ataupun melancong Dan sebagainya Bisa jalan-jalan Karena kita sudah Selama dua tahun Tidak bisa jalan-jalan Dan juga Untuk sahabat yang mau balik Juga masih Berpikir dua kali Tiga kali Dikarenakan di saat ini Untuk orang yang datang Dari luar negara Masih diharuskan karantina Oke itu saja Yang bisa saya share sore ini Dan untuk ketentuan SOP yang lebih detail Kita tunggu lagi Untuk info-info yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Selamat beristirahat Salam TKS sukses Bye-bye Terima kasih telah menonton!